Intro Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'at mengatakan saat ini persoalan penolakan suku Mui terhadap perkebunan kelapa sawit di hutan adat masih dalam proses hukum. Selanjutnya pemerintah akan memanggil pihak terkait untuk mendengarkan aspirasi mereka. Penjabat Gubernur menegaskan sesuai arahan Wakil Presiden masyarakat adat harus dilibatkan dalam setiap pembangunan sebagai bentuk penghargaan terhadap masyarakat adat yang ada di wilayah tersebut. Kita tunggu aja hasilnya tapi tadi yang penting disampaikan bawah pres supaya kita menghargai hukum adat yang ada di Papua. Apakah perusahaan sawit yang ada di sana ini akan dipanggil juga Pak Bu? Iya, yang harusnya kan ini kan senang-senang proses hukum. Saya akan maaf ini seperti di sini, adakah yang disini terbasu salah satunya, kita mendengar keterangan dulu supaya keterangannya pas gitu, dua pihak bisa diterang keterangannya. Tapi intinya pesan-pesan ini jelas sekali hargai hukum pertama masyarakat adat yang ada di wilayah ini. Sementara itu Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga turut merespon penolakan masyarakat adat terhadap perkebunan kelapa sawit di atas tanah adat. Menurut WAPRES, setiap pembangunan harus ada komunikasi dengan kepala adat dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terkait persoalan yang terjadi di pengadilan saat ini biarkan berproses sesuai aturan. Namun kedepannya dihimbau untuk hal seperti ini tidak terulang kembali. Kepala-kepala adat dan masyarakat sehingga tidak terjadi terjadi semacam konflik atau kesalahpahaman seperti yang terjadi selama ini. Ini dalam arti secara keseluruhan ke depan di dalam semua pembangunan masyarakat adat tetap menutupkan kalau sebut itu harus dibandingkan. Ini antisipasinya. Kepada yang masalah yang sudah terjadi ini kita harapkan karena ini sudah prosesnya di pengadilan ya tentu kita silakan nanti buat proses di pengadilan. Tapi ke depan kita harapkan hal-hal seperti itu tidak terjadi.